Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di channel Lusuf Satur Semua kita semua diberikan kesehatan Dan di siang belimpa amin Ini detik-detik terakhir Mikkel Tal menyerah kepada Jantiman Setelah Raja ke B8 Dijawab oleh Jantiman Yang pegang buah putih Ini termasuk kuda hitam Yang susah terkalahkan Kalau dia pegang hitam Jantiman Habis itu Dijawab oleh Tal dengan memakan Atau menerima peraduan tersebut Dia berpikir pasti menang Karena unggul kualitas Dimakan lagi oleh Jantiman Habis itu Dijawab oleh Mikkel Tal Dengan makan pion yang di F6 Setelah makan Pion F6 Diancam pion yang di D3 Dan ini Mikkel Tal menyerah teman-teman Loh kok bisa Kok bisa menyerah Seperti apa ini Masih unggul kualitas kok Kok menyerah gitu Oke Sebelum kita analisa Kita lihat langkah Pembukaan atau langkah awal Daripada kedua Grandmaster Ini gitu ya Ini langkahnya teman-teman Langkah pertama D4 Dijawab oleh Mikkel Tal D5 Kita agak percepat Sampai menuju Susunan bangunan yang tadi Baru kita analisa Ini langkah berani Daripada Jantiman Gitu ya Kenapa saya bilang berani Dia mengorbankan kuda Pagi-pagi yang belum ada Tentu arah kemana Kuda sudah dikorbankan Betul gak kuda dikorbankan Ini kalau teman-teman mau lihat Saat diancam Ini kan Diancam kan Dimakan Oleh Jantiman Gitu ya Bayangkan permainan jantiman Kenapa dia berani Karena Kudanya dia juga terancam Kudanya Mikkel Tal Juga terancam Teman-teman Makanya dia berani Gitu ya Setelah itu Kuda itu tidak langsung dimakan Masih dibiarkan Karena pasti Pasti diambil juga Terpin Nah habis itu baru dimakan Teman-teman Setelah dimakan Kudanya Dia rokade Ke sayap menteri Rupanya teman-teman Gitu ya Dia Sementara jantiman Rokade di Sayap raja Oke Terjadi makan-memakan Saya kasih agak percepat Terjadi peraduan Dimakan lagi Cek Tutup Habis itu Pion yang di G 5 Diancam Tetap Tidak diraukan oleh jantiman Nah Mengancam Ini sebenarnya Menarik Saat kuda Kesini Gitu ya Saat kuda kesini Ini yang agak Membingungkan Kenapa Dia tidak Diancam Oleh Apa namanya Pion Karena ancamannya Siapa sekak menteri Teman-teman Kuda naik kesini Kenapa tidak Diancam oleh pion Teman-teman Perhatikan Langkah kuda Yang akan Yang akan Merobek Mikkeltal Gitu ya Langsung Cek Di A7 Sekaligus harus kehilangan Menteri Mikkeltal Makanya dia Naik raja Teman-teman Setelah naik raja Diadu Diadu Dikasih Tutup kuda Teman-teman Dengan ancaman Cek Malah diadu Teman-teman Setelah diadu Dicek lagi Dia lari Habis itu Diancam Bentengnya Setelah diancam Dia lari Diancam lagi Melindungi Teman-teman Karena dia melindungi Teman-teman Dan sekaligus Ada ancaman Mat disini Kalau Salah memainkan Daripada Jantiman Teman-teman Gitu ya Ini Karena dilindungi Ini ada ancaman Mat Kalau tidak Teliti Bisa mat Malah Karena jalur Vertikal Dan Horizontal Daripada menteri Juga akan mempin Langkahnya raja Bahaya ini Raja tidak bisa bergerak Dan kuda ini Juga memblok Akhirnya Dia makan kudanya Daripada saya mati Bilangnya Jantiman Disini Tukar kualitas Teman-teman Setelah tukar kualitas Dia ngecek kesini Dicek Oleh Jantiman Habis itu Dicek lagi Dia lari Dicek lagi Hampir mencari remis Karena sudah kalah kualitas Jantiman Nah tapi Mungkin lihat ada peluang Maka dia lari Gitu teman-temannya Setelah itu Diancam Kudanya Dicek Dia lari Dicek lagi Dia lari lagi Ini hampir mencari remis Sebenarnya teman-teman Hampir mencari remis Jantiman Sudah kehilangan Akal Tapi setelah melihat titik Celah peluang Daripada Posisi Jantiman Maka disini Tidak jadi Lagi cari remis Yakni Diadulah Menteri Kesini Nah Menteri diadu Ke D4 Oleh jantiman Ini sepertinya Kok ada peluang menang Saya Akan begitu Makanya diadu Walaupun kalah kualitas Nah Ahli jebak ini Menteretal Dengan senang hati Karena dia sudah Unggul kualitas Tanpa dia sadari Setelah dimakan Nah Ini baru terasa Kalah saya Posisi Kenapa Dia masih makan Pion yang di G6 Dan Setelah Benteng mengancam Pion yang di D3 Dia langsung menyerah Kalah saya ini Kemana pun Tidak bisa Kok bisa menyerah Kan itu pertanyaannya Oke kita analisa Teman teman Misalnya dia Mengancam Pion kesini Mengancam Pion kesini Dia akan Makan dulu Ini teman teman Dimakan juga Misalnya ya Dia akan Makan Pion ini Hati hati Langkah Laju Daripada Pion Yang di Petak F Ya Ini hampir Tidak bisa Dibendung Teman teman Kalau misalnya Dia kesini Duluan Maka Dijawab Kesini Gitu ya Tetap jadi dia Pion yang di FD tetap jadi Kalau dia makan Kesitu Kok bisa Kalau dia kesini Misalnya kan Dia kesini lagi Terus dia kesini lagi Oke Kesini lagi ya Misalnya Dia 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 cek dulu Kesini Setelah itu Kalau memang dia memaksakan Bolak balik Mencari remis lah Ibaratnya kan Setelah itu Dia harus lari Teman teman kan Nah Setelah dia lari Bisa dilindungi Teman teman Kesini Atau Bisa Kesini Benteng Kok kesitu Misalnya Diancam Maka Dicek kesini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Selamat menikmati